murid abah niak marina sumpah si edan nominalnya 100 juta the power of wanita kak ini riski genta baru jp satria aja ya bang tapi bukan mahatir buat teman-teman yang sudah mendominasikan nominal-nominal tertentu buat cakra diva terima kasih banyak ya guys semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Tuhan yang maha kuasa ya amin buat yang gak sawit juga gak apa-apa tenang aja guys dengan kalian nonton kalian komen, kalian like tuh Ginosus alias cakra diva udah seneng gitu ya guys ya jadi welcome back to spoiler btth episode ke 174 seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya dimana shoyan telah sampai di pulau naga timur dan melihat bagaimana jian dikroyok berame-rame oleh tiga raja naga karena melihat situasi jian yang terpojok shoyan pun mengintrupsi pertarungan dan membeli waktu untuk jian mengeluarkan serangan pamungkasnya melawan tiga raja naga bukanlah sesuatu yang mudah dimana shoyan harus menghabiskan doki dan kekuatan spiritualnya di saat yang bersamaan hingga mengalami cedera internal yang cukup parah ketika shoyan sudah hampir digeprek itulah jian akhirnya muncul kembali dimana sang kaisar naga muda muncul dengan pedang pembunuh naga yang merupakan teknik do terkuat naga void kuno kalau misal rada-rada leles rada-rada lemes gitu ya dimaklum ya guys ya ini tuh aduh lagi tumbang guys aduh sekali minum obatnya sampai tujuh guys itu sehari tujuh sehari itu tiga kali coba aduh semoga kalian semua sehat-sehat walafiat ya guys ya raja naga selatan yang tangannya terpotong oleh pedang pembunuh naga langsung melihat pedang emas seperti cairan yang jian pegang dengan mata penuh ketidakpercayaan dan ekspresi penuh kengerian melihat pedang pembunuh naga yang sebenar-benarnya hanya pernah dikeluarkan oleh kaisar naga terdahulu pedang pembunuh naga merupakan keterampilan do yang sangat kuat dan memang hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno dengan garis kuturunan bangsawan paling murni yang lebih bagong adalah kaisar terdahulu baru bisa mengeluarkan pedang ini ketika menjadi doseng bintang 6 sementara jian masih merupakan doseng bintang 4 awam semua orang di pulau naga timur membeku saat melihat pedang pembunuh naga tidak terkecuali para komandan perang dari tiga pulau lain hal ini disebabkan karena mereka merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan dimana pedang pembunuh naga adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh naga poit kuno tetua pertama berteriak garam ketika mengingatkan betapa kaisar naga yang baru telah memanggil pedang pembunuh naga dan menyarankan semua orang untuk berhati-hati kalau tidak mau diberantas dengan teknik do menakutkan tersebut keheningan menutupi pulau naga timur sebelum kemudian beberapa prajurit dari tiga pulau naga tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis kutuna mereka ini hingga berlutut di ruang kosong ekspresi suanmo dan eselon atas lainnya secara bertahap memucat dan melihat betapa kemunculan pedang pembunuh naga sudah menunjukkan bagaimana nasib tiga pulau naga lain yang akan jatuh di bawah penguasaan pulau naga timur raja naga barat dan selatan melakukan segala yang mereka bisa untuk melarikan diri namun jian dengan mata ungunya menunjukkan ketidakpedulian ketika mengayunkan pedang pembunuh naga hingga membuat separuh tubuh raja naga barat terbelah dengan kejam pekikan menyedihkan terdengar dari mulut raja naga barat ketika rasa sakit hebat yang menembus jauh ke dalam tulangnya raja naga selatan yang berada tidak jauh dari raja naga barat merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es dan segera menyadarkan diri untuk lanjut jauh dari sekitar jian namun sekali lagi tanpa mempedulikan ekspresi ngeri yang ditunjukkan raja naga lain jian berjalan melewati shoyan sebelum sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut menebas raja naga selatan dua raja naga dibuat terluka parah hanya dengan satu tebasan namun hal itu juga membuat keduanya akhirnya menjadi gila dan memutuskan bertarung sampai mati dengan jian darah emas dengan cepat menyebar di depan raja naga barat dan selatan sebelum berubah menjadi lonceng emas setinggi 100 kaki yang merupakan aktifasi teknik lonceng kaisar naga sementara itu shoyan tampak sedikit khawatir ketika melihat rambut jian perlahan memutih menunjukkan bahwa pedang pembunuh naga ini telah menghabiskan kekuatan hidup gadis itu dengan begitu cepat namun jian sama sekali tidak peduli dengan itu ketika sekali lagi menebaskan pedang pembunuh naga ke arah dua raja naga yang sudah berada dalam kondisi menyedihkan namun tepat ketika fluktuasi pedang pembunuh naga hampir menyambar dua raja sesosok tubuh bergegas dengan kecepatan seperti kilat ketika meraih bau keduanya dan dengan cepat menghilang dari alam kosong dalam beberapa kilatan shoyan melihat ke tempat ketiga raja naga yang menghilang sebelum matanya beralih ke arah jian yang segera meludahkan seteguk darah setelah pedang pembunuh naga menghilang dari tangannya tubuh kaisar naga muda itu terjatuh tanpa daya membuat shoyan buru-buru maju dan menangkapnya dengan ekspresi khawatir shoyan hanya geleng-geleng kepala ketika memeluk jian dan duduk di udara karena jujur kondisinya saat ini juga tidak kalah buruk karena luka yang dia terima dari melawan tiga raja naga besar sendirian seperti itu terlalu seriuh shoyan yang pertama alias king san menjelaskan menjelaskan bahwa ada cukup banyak naga kuno pulau lain yang memilih tetap tinggal di pulau naga timur namun ada banyak juga naga kuno yang melarikan diri bersama tiga raja naga jian menenangkan para tetua karena dia sudah melukai dua raja naga dan raja naga utara sendirian tidak akan menimbulkan banyak masalah kelompok panah tua menghela nafas lega sebelum memungkuk hormat dan meninggalkan jian bersama shoyan yang memasang ekspresi aneh karena merasakan betapa tubuh jian dengan ketobrutannya saat ini memang sangat berbeda dengan gadis kecil yang lincah dan selalu nempelok di sisinya untuk meminta makan jian melihat ekspresi aneh shoyan dengan senyuman jahat sebelum menanyakan bukankah kampak boy suka yang tobrut-tobrut begini mengingat pemuda itu hobinya ngeliatin kanjeng mendesah sepanjang waktu shoyan terbatuk pelan mendengar roastingan jian sebelum kemudian menggeleng ketika gadis itu mengucapkan terima kasih atas bantuannya kali ini shoyan melambaikan tangannya dan mengajak jian untuk bergegas kembali ke aulan naga namun tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit yang hebat dari seluruh meridiannya membuat tuan muda ketiga keluarga shoyan itu segera menarik nafas panjang dan membuat jian buruk-buru memapahnya aduh ini teh lagi leles kayak gini kalau udah berusaha dengan semangat gitu ya guys ya pulau naga timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah kekalahan tiga raja naga dan shoyan telah menemukan sebuah ruangan tersembunyi untuk melakukan retreat panjang dalam memulihkan diri sudah 10 hari berlalu sejak shoyan memasuki ruangan namun pemuda itu belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan hingga eh tiba-tiba saja jantungnya berdebar kencang dan sulur darah ungu merah perlahan menyebar ke segala arah darah ungu merah itu seperti memurnikan tubuhnya membuat shoyan memasuki kondisi seperti tertidur sementara meridiannya terus dihaluskan dan tanpa terasa tiga bulan berlalu dalam sekejap mata selama shoyan menjalani retreatnya di tengah retreat ini penampilan shoyan menjadi benar-benar berubah dimana kulitnya berwarna keunguan dan rambutnya berubah menjadi merah tidak hanya penampilan aura yang dipancarkan dari tubuhnya pun semakin kuat mengikuti penerobosannya menuju bintang dua doseng namun shoyan masih belum menunjukkan tanda pergerakan hingga akhirnya 100 hari berlalu ketika suara gemuruh ane tiba-tiba muncul dari dalam tubuh shoyan yang telah menjadi patung selama tiga bulan lebih membentuk pusaran energi yang jelas saja langsung menarik perhatian banyak orang rombongan naga void kuno itu baru menyebar kembali setelah jian datang bersama shoyan kinlin dan yaomi jian terkekekecil ketika melihat shoyan melakukan retreat yang begitu lama tidak hanya untuk memulihkan diri namun juga menerobos begitu pula yaomi nya hanya bisa memuji shoyan tanpa daya melihat potensi luar biasa pemuda itu memang sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan semua orang masih husuk melihat shoyan menyelesaikan retreatnya sebelum kemudian membuka mata dan menembakkan dua cahaya ungu merah yang membuat shoyan tercengang bagaimana tidak tercengang jian mengenali aura yang dipancarkan oleh shoyan sebagai kekuatan garis kutunan naga ponix namun sudah bercampur dengan energi asing yang tidak lain adalah garis kutunan kuno klan shou dan klan gu shoyan mulai menyedot seluruh energi alam yang meledak di sekitarnya hingga setelah tetes terakhir telah diserap shoyan berdiri sambil menghala napas panjang begitu pula semua orang yang menontonnya juga ikut lega menyadari bahwa tuan muda ketiga keluarga shou itu akhirnya menyelesaikan retret dengan luar biasa shoyan baru saja mengagumi energi dan kekuatan fisiknya yang menjadi jauh lebih luar biasa ketika tawa hangat yu ming terdengar dan mengucapkan selamat dengan tulus atas keberhasilan shoyan shoyan menangkupkan tangan ke arah yu ming sebelum beralih ke geng ciwi ciwi tubrut ketika meminta informasi tentang aliansi rumah langit wajah shoyan agak muram setelah mendengar pertanyaan shoyan mengingat bahwa yolo telah mengirimkan pesan agar pemuda itu segera kembali ke pavilion bintang jatuh untuk mendiskusikan masalah api teratai pemunian iblis hal ini disebabkan karena menurut informasi aula jiwa akan mengirim orang yang benar-benar kuat untuk mendapatkan api teratai pemunian iblis dan shoyan harus ekstra persiapan kalau tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan api surgawi peringkat ketiga tersebut mendengar shoyan tampaknya berencana untuk segera kembali ke dataran tengah jian memutuskan untuk ikut juga karena selain dua raja naga telah dilukai dengan serius dia harus berusaha untuk membalas budi atas bantuan yang shoyan berikan kali ini berhubung keadaan menjadi lebih serius shoyan tidak mau tinggal lebih lama dan benar-benar kembali ke pavilion bintang jatuh setelah sebelumnya meminta bantuan yoming untuk menjaga kanjeng mendesah yang saat ini masih berkultivasi di mata air tenang piton sembilan tanah yang dalam shoyan memimpin semua orang memasuki terowongan spasial dimana jian buru-buru merentangkan tangannya seperti sosoknya ketika masih jadi loli gemes seolah begitu lega bisa keluar dari alam naga void kuno setelah bertahun-tahun terkurung di sana sementara shoyan otw pavilion bintang jatuh yolo bersama para tetua aliansi sedang berkumpul di aula besar membicarakan bagaimana setengah dari 300 lebih kota penting dalam aliansi telah diserang dan kemungkinan aula jiwa juga ikut andil dalam serangan-serangan tersebut tidak hanya itu aula jiwa juga sepertinya berusaha menggoncang paksi-paksi besar yang ingin bergambung dengan aliansi dimana situasi ini akan menjadi lebih buruk apabila terus berlanjur yolo merasa tidak bisa diam saja melihat kedoliman aula jiwa ini dan berpikir untuk menyerang beberapa aula cabang mereka untuk memberi pembalasan belum sampai para tetua memberikan persetujuan tawa menggema di aula ketika mendukung pernyataan yolo dimana tawa itu tidak lain adalah berasal dari shoyan yang membuat semua orang terkejut hoyun langsung tertawa kencang ketika melihat shoyan kembali dengan kekuatan yang meningkat secara enggak ngotak lagi bahkan linmo hanya bisa tertawa getir menanyakan apakah shoyan sengaja ingin membuat orang-orang tua ini kena mental karena menunjukkan kecepatan pelatihan yang diluar nalar yolo sempat tertegun sejenak sebelum menunjukkan ekspresi gembira sampai matanya sedikit bergeser ke arah jian yang menurut persepsi spiritualnya menunjukkan aura luar biasa menakutkan jian tanpa sadar sedikit malu setelah melihat yolo begitu sopan kepadanya karena dia pernah bertemu guru shoyan di masa lalu itu meskipun dengan penampilan loligemas shoyan tersenyum ketika memperkenalkan jian yang dulu loligemas namun sekarang telah menjadi kaisar naga void kuno muda yang membuat para tetua aliansi hanya bisa terbagong bagong tidak memahami bagaimana shoyan bisa bersekutu dengan eksistensi yang begitu menakutkan seperti naga void kuno shoyan juga menyadari pikiran jian dan meminta yolo untuk tidak bersikap terlalu sopan cukup memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu lebih dari itu shoyan memilih untuk melanjutkan obrolan serius tentang aulah jiwa dan meminta yolo untuk segera merealisasikan rencana penyerangan kepada cabang aulah jiwa yolo menjelaskan bahwa ada begitu banyak cabang aulah jiwa namun diantaranya banyak cabang tersebut ada aulah disak yang dianggap lebih penting dimana salah satunya adalah tempat yang digunakan untuk menahan abad dahulu di atas aulah jiwa ada aulah tianggang yang masih dibagi lagi ke jenis tingkatan yaitu manusia bumi dan surga dimana kali ini yolo berniat menargetkan aulah manusia tianggang yang dikelola oleh tianjun pertama dan kedua shoyan tersenyum tersenyum tipis ketika meminta agar penyerangan aulah manusia ini diserahkan kepadanya karena hanya dengan kekuatan guyuk sebagai banseng dia tidak ragu sama sekali dapat mengeprek tianjun kedua itu dengan mudah meskipun muridnya tidak salah lagi merupakan elit puncak benua saat ini yolo masih akan menemani shoyan ketika penyerangan dan meminta semua orang untuk istirahat beberapa hari sebelum operasi pembalasan dimulai ketika pertemuan selesai xiao xiao melayang di udara dengan gembira ketika berlari ke arah xiao membuat tuan muda ketiga keluarga xiao itu buruk-buru menangkap putri kecilnya yang langsung mencari-cari dimana mama medusa berada shoyan hanya tersenyum ketika menjelaskan mama masih berlatih nak dan akan kembali jika xiao xiao juga menyelesaikan pelatihannya membicarakan pelatihan xiao xiao yolo auto flexing memuja muji bakat pelatihan murid kecilnya yang luar biasa dimana putri semata wayang xiao yan itu telah menjadi seorang elit dozong asli shoyan hanya geleng-geleng kepala pasrah mengingat betapa banyak kesulitan yang harus dialami ketika menembus ranado dozong dan putrinya ini bisa mendapatkannya setelah baru berusia beberapa tahun saja shoyan kemudian menyerahkan xiao xiao kepada jian yang tampak pinisirin sebelum menyerahkan botol giyok berisi darah esensi huang kuan yauseng kepada yolo dan meminta abah menyerapnya sebagai persiapan untuk menyerang aula manusia 5 hari berlalu selama abah yolo berkultivasi dan berusaha menembus ranado seng dengan bantuan esensi darah huang kuan yauseng sementara itu shoyan menghabiskan waktu bersama xiao xiao dan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari belakangan baru setelah 5 hari tersebut yolo yang sebelumnya anteng dalam ritik muncul membuat shoyan tersenyum gembira menyadari aura abah yang telah meningkat sebagai bintang satu doseng karena abah telah menjadi seorang doseng kelompok shoyan tidak membuang lebih banyak waktu dan menuju pegunungan penguburan yang menjadi lokasi aula manusia yang gang berada shoyan mengayunkan lengannya dan membuat penghalang spasial yang sangat besar menutupi pegunungan berpikir untuk tidak meninggalkan satu pun antek dajal aula jiwa dalam serangan pembalasan kali ini sementara shoyan telah membentuk penghalang di dalam aula hitam yang berdiri di tengah area luas 10 sosok manusia yang tampak dingin muncul di tengah aula tampaknya bernian untuk pergi keluar dan melaksanakan misi berburu jiwa mereka namun baru saja kelompok kabut hitam ini hendak keluar dari penghalang spasial ruang di sekitar mereka tiba-tiba runtuh dengan keras dan banyak tangisan menyedihkan terdengar ketika begitu banyak orang dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan teriakan keras yang menyeramkan memecah keheningan ketika menghardik siapapun yang telah menerobos aula jiwa membuat shoyan tersenyum ketika melebarkan mulutnya dan menyemburkan lautan api yang segera membakar semua orang menjadi ketiadaan teriakan yang agak akrab terdengar ketika memerintahkan semua Tianjun untuk menyerang shoyan membuat tuan muda ketiga keluarga shoyan langsung tertawa keras ketika meminta guyo untuk menghadapinya secara pribadi shoyan mengepalkan tangannya dan membuat semua orang yang menyerangnya termasuk para Tianjun meledak menjadi genangan darah setelah menghancurkan begitu banyak Tianjun shoyan tersenyum ganas ketika melihat seorang berjubah hitam dengan api kebiruan dimana orang itu tidak salah lagi adalah Om Mugu dengan api jantung laut peninggalan Hanpe Mugu memandangi wajah muda itu dengan mengeluarkan suara gemetar tidak menyangka sama sekali seseorang yang dulu hanya dia anggap sebagai semut kini telah berubah menjadi elit doseng yang menakutkan shoyan tertawa kecil ketika meminta Mugu untuk menyerahkan api jantung laut sebelum berkedip dan muncul di atas kepala Mugu untuk menarik paksa api surgawi dari dalam tubuhnya namun belum sampai rencana itu terrealisasi sesosok hitam yang tidak lain adalah Tianjun kedua Guyo muncul sambil menembakkan rantai hitam ke arahnya namun Guyo hanyalah seorang banseng yang jelas saja tidak bisa berbuat banyak kepada shoyan ketika rantainya dilemparkan balik dengan paksa di sisi lain Mugu tampak menjadi gila ketika api jantung laut ditarik paksa dari tubuhnya dan berpikir untuk meledakkan diri demi menyeret shoyan menuju kematian namun sekali lagi apa yang bisa dilakukan krucil dojun seperti Mugu yang hanya bisa pasrah ketika sebelum sempat meledakkan diri shoyan sudah menghancurkan tubuhnya lebih dulu shoyan menelan api jantung laut seperti cemilan sebelum mengalihkan pandangan kepada Guyo yang telah diselimuti oleh amarah Guyo masih berani tertawa menanyakan dari mana kualifikasi bocil F-F seperti shoyan berasa kok bisa-bisanya berkata ingin menghancurkan aula jiwa shoyan tahu bahwa Guyo berani bersikap sok keras karena ada penanggung jawab lain yang lebih kuat karena itulah shoyan meminta penanggung jawab lain itu untuk segera keluar juga membuat dengusan sedingin es dipancarkan dari dalam aula besar ketika sosok tua kurus seperti kerangka perlahan muncul mengeluarkan aura yang gelap dan dingin dimana sosok yang baru saja muncul tidak lain dan tidak bukan adalah Tianjun pertama aula jiwa yang legendaris ayo loh yang nonton gak sub Greg nih antek-antek aula jiwa mantap liat Tianjun pertama aula jiwa akhirnya muncul beneran nih guys auto kacau lah epicnya episode depan ya karena kita bakal ngeliat baku hantam antara Shoyan melawan dua Tianjun puncak aula jiwa kira-kira mampukah Shoyan mengalahkan Tianjun pertama aula jiwa yang juga merupakan seorang elit dosing hai sub indo by broth3rmax